Kenapa ikan kerapun dimasukin terakhir? Karena ini tuh cepet banget bun masaknya 3-5 menit udah hancur Teksturnya udah pasti matang Jadi kita masukin aja ya Kita kembali sayang-sayangnya bunda Di dapur ngebors yang masak aneh Wena Ibu-ibu pintar banget pagi hari ini Udah mantengin dapur ngebors aja Bagus Artinya ibu-ibu jenius ya Karena menghindari gosip-gosip yang tidak jelas Yang membuat pikiran kita jadi negatif Makanya harus nonton dapur ngebors aja Karena penuh inspirasi dan memotivasi ibu-ibu Untuk punya menu banyak ya kan Bunda kali ini ketemu sama sep Yang udah lama gak mampir lagi sekarang mampir lagi Udah lama banget loh kita gak ketemu ya Lama banget kayaknya kamu keluar negeri terus deh Ini sebenernya dateng mau ngasih masakan semua enak-enak Dan bisa menghasilkan cuan 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 Oke jadi bun masakan pertama kita bakal bikin asem-asem kerapu Asem-asem kerapu itu biasanya kan ada di restoran ya Hargane mehong Tau mehong gak? Bener banget Mahal Mahal Udah kekinian ya Ini loh asem-asem kerapu Bahannya ada kerapu Air asem jawa Kemangi Tomat merah Daun jeruk Daun salam Sereh Cabai merah keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Lengkuas Kunyit Ocolali Campi-campi Dan cimat Gula Garam Dan kawan-kawannya Ikan kerapu ini juga proteinnya tinggi ya Omega nya juga bagus ya Chef Bagus Berprotein Oke kalau gitu boleh kita langsung berpulang Kita masukkan bawang merah Nah ibu-ibu juga harus bisa ini ya Makan yang memang benar-benar bisa menghasilkan cuan cuan Tuh Wes itu plek ini ya Udah lama bun gak disini Gak kesini apa namanya bun Iya Jampe-jampe bun Jampi Jampi Jampi-jampi Nah bun Kerapu ini mengandung omega 3 yang sangat kaya bun Yes Sebenarnya kita itu ya harusnya itu Semakin kesini itu harus lebih mencintai ikan-ikanan ya Karena untuk apa ya Oksigen di dunia ini kan memang sekarang itu kadarnya juga udah mulai rendah ya Jadi kita harus pintar-pintar cari Oksigen bukan dari udara Tapi dari makanan-makanan yang mengandung oksigen juga bagus untuk tubuh dan jantung Setuju bun Setuju setuju Udah lama gak ngeliat Gunung lep Bentar lagi juga tak sulap jadi lembut ini Bisa lebih bun ya Tuh Hasil tadi dicemblung-cemblungin ada cabai keriting Bawang merah bawang putih Terus lengkuas Punyit Ya kan Tuh jadinya kaya gini nih Warnanya sama kan Sama dong Kepi ya ini Wih bun Udah cakep banget nih bun Sekarang aku siapin minyak dulu ya Boleh Oke Jadi biasanya asem-asem kerapu ini kita dapetin di tempat-tempat restoran atau warung-warung seafood gitu ya Nah kali ini kita share di dapur ngebor supaya ibu-ibu di rumah juga ben tidak kehabisan menu varian untuk sajian dirumah gitu Nah kalau jualan ya ini juga mahal karena kan yang dipakai asem-asem kerapu Tapi nih daerahnya gak ada kerapu boleh gurami yuk Bisa Iya gak sef? Bisa selama itu ikannya ikan air tawar bunda Mujaer, ikan nila, nah itu ya sef Itu jadi segar gitu Oke Terus kita tumis ya sef Kita tumis Udah mulai tumis ya Udah panas ya bun Oke Namanya juga mak-mak ya Kalau ngasih solet aja juga layaknya sampai buweningnya nih Sampai bersih ini Bersih bun ya? Oh iya gak mau rugi Tahu sendiri kan semua barang itu nantinya ke depan itu akan naik Betul Jadi ibu-ibu itu kalau nonton dapur ngebor jangan cuma dipraktekin buat masak dirumah Hmm Tapi buat jualan Tujuh Oh no Bisa membuat tambahan saku untuk keluarga Buat tambahan uang jajan anak-anak Buat bantu nambahin suami ben gak terlalu berat kerjanya ya gak sef? Oh bun Gimana sef? Wah bun ini udah wangi banget bun Orang dicemplungin apalah-apalah Cemplungin kita langsung masuk Tereg getrek Kita masukin 2 biji Dan juga disini ada daun jeruk dan daun salam Hmm Ini yang bikin wangi dan gurih ya Hmm Jangan lupa di Remet-remet Remet-remet Diremes-remes Hmm Hmm Jadi inget mantan Itu inget-inget harus diremes-remes Ternyata Gak boleh begitu Oh yowes Oke kita temukan sampai lagi Lalu kita kayaknya jambi-jambi Belum Boleh bun Boleh ya Boleh bun Ini aku mau kasih ada Apa namanya Kaldu Tuh Lada Ada gula, garam Sekarang garam udah berubah bun ya Jadi ya tau gak katanya tahun-tahun ke depan itu akan mengalami masa-masa sulit ya Jadi kita itu harus butuh persiapan yang matang Kalau ibu-ibu biasanya itu larinya food beverage ya Urusan makan-makanan dan lain sebagainya Itu kita harus kreatif loh Beneran Karena makanan itu kan adalah menu utama orang hidup ya Makannya itu pasti jualan apa aja pasti laris Apalagi kalau soal makanan Dan itu makanan itu ya biasanya untungnya itu bisa 300% Tau kan soalnya aku ya total panganan Betul banget tuh bun Betul, ayo Nah bun, ini udah begini kita masukin air Ini udah mulai keluar minyak ya sih Udah mulai keluar minyak dan warnanya tuh udah Hmm udah kuning kecoklatan ya Udah miji-miji antara minyak sama punggu Selanjutnya dimasukin lah air Satu yang harus kau tahu Ku menanti kau tuh kembali Nah bun, sekarang kita sambil menungin mendidih Kita masukin enggak asem jawa yang sudah dilarutkan Nah ini adalah asem jawa yang udah dibejek-bejek ya sef Terus dimasukin Namanya juga asem-asem ya Nah kita tunggu ini sampai mendidih Mendidih baru nanti kita bisa masukin si ikan dan kondimen lainnya Ayo sef, ini udah mendidih Nah sekarang kita tinggal masukin si ikan kerapunya nih Coba bunda-bunda di rumah bisa lihat Tuh ikan kerapu kita masukin aja semuanya Nah kenapa dimasukin terakhir? Kenapa ikan kerapu dimasukin terakhir? Karena ini tuh cepet banget bun masaknya 3-5 menit tuh udah hancur Matang Teksturnya udah pasti matang Jadi kita masukin aja ya Sekarang kita tunggu mendidih lagi Kita tunggu mendidih Kira-kira 3-5 menit Iya sef, kalau udah begini sef Nah langsung matiin aja bun Oh matiin ya? Kita matiin aja, gak apa-apa kita matiin Sampai kita masukin kondimen-kondimen pendamping tadi tuh Ada cabai, ada kemangi, sama tomat Oke Emang sengaja dimasukkan terakhir itu BN gak banyak ya sef Betul Dan juga daun kemanginya juga masih ada Apa namanya, wawangian Dan gak terlalu layu, hitam gitu Kita masukin semua bun cabainya Alright Dan yang paling terakhir Kita masukin pomen Nah Ini sef, kita matiin ya Matiin aja bun Oke, udah blebuk-blebuk nih Lalu juga warnanya kita bisa lihat ya Dari kemangi Yang tadi kita masukin ya Tahir Punya wangi Ijo nya tuh masih seger banget Dan tentunya ya sef Asem-asem kerapu ini Banyak orang yang tanya Gak dicemplungin ikan Gak amis ya Karena namanya rempah-rempah udah masuk semua Itu udah pasti akan mempengaruhi Apa namanya Bau ya Bau asemnya tuh Apalagi kan kerapu Lebih ke bau tanah Jadi bisa lebih pakai Udah ada kemangi Terus tadi kita masukin asem jawa juga Lengkap tapi Jadi itu menghilangkan bau-baunya Tapi ini bikin seger, bikin enak Yuk, let's sting Nih, biar saya bawain keringnya Oke, maaf ya sef Yuk, mau enggak bunda Tuh, lihat tuh Aduh Tau nggak Yang namanya kepalanya yang kentul-kentul itu Aku suka banget Jadi Di masa di akhir pun juga akhirnya Ikannya juga utuh ya sef Soalnya kalau misalkan kita udah masukin ikan dari awal Bonyok ya Itu bonyok-bonyok Nah bun Sekarang saya tercantik lagi ya Dulu itu kemangi itu kalau aku ya sef Apa namanya nanem Nanem? Oh nanem Setiap hari itu Aku itu Apa Bebek Ini Dibebek gitu Diambil airnya Untuk diminum Fungsinya adalah Karena dulu saya waktu kecil itu punya Amba aneh sese mengi gitu Nih Nih Gitu Jadi Nah Ini dia Asem-asem karepmu Eh Karepmu sih Asem-asem kerapu Buatan Bunda Inul dan Arif Alat ngepur-ngepur Masakan di set Uwe 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 Menang Uwe 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 Tuh kalau dibuka Uwe Langsung Uwe 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.